hai oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan nasi bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi saya akan sharing lagi itu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer Windows 10 yang lemot ya teman teman oke langsung saja yang pertama kita akan menghapus sampah terlebih dahulu silahkan ketik klik saja tem yang persen-persen lagi tinggal di-enter saja maka diproses di dalam tem ini silahkan di blok saja semuanya ya tinggal di klik kanan lalu delete dan tunggu beberapa saat selanjutnya masih diproses penghapusan sampah ya tinggal ditekan Windows plus huruf R di keyboard maka tak lama dia akan muncul tampilan run ya silahkan ketik saja perfect ya ketik saja perfect eh tulisannya begini ya perfect CH nah seperti ini lalu klik Oke dalam perfect ini sama ya tinggal diklik continue nah ini itu bukan data teman-temannya bukan file data dan ini aman untuk teman-teman hapus ini juga tinggal di blok saja semuanya lalu klik kanan pilih delete nah tunggu beberapa saat proses delete nya ya jangan lupa juga untuk teman-teman membersihkan atau menghapus file-nya diri kalbin tinggal di checklist dan pilih skip setelah ini langsung saja close terlebih dahulu tampilan file explorer-nya teman-teman nah diri kalbinnya juga silahkan dihapus ya tidak apa-apa ini aman dan ini bukan file data nah tinggal di empty rakel bin untuk membersihkan atau membuang file sampah di tong sampah tunggu beberapa saat selanjutnya pas selanjutnya kita akan men setting configuration di bagian pencarian ini silahkan ketik saja msconfig nanti akan ketemu sistem configuration tinggal diklik saja untuk membukanya nanti tampilan awal sistem yang konfiguration itu seperti ini teman-teman perlu diperlu diketahui di bagian ini jangan terlalu banyak dipercepat ya karena bisa patah silahkan pindahkan ke bagian boot dan pilih advance option di bagian ini silahkan checklist number of processor kita pilih daya pikir prosesornya pilih yang paling tinggi agar daya pikirnya tidak lemot teman-temannya agar cerdas nah berhubung ini daya pikirnya satu itu saya pilih satu saja biasanya untuk teman-teman beda ya ada yang dua ada yang empat tinggal pilih yang paling tinggi untuk maksimum RAM nya juga kita checklist agar pembacaan RAM nya maksimal di bagian service ini yang harus diperhatikan teman-teman harus wajib men-checklist hide all Microsoft process proses ya service ya ini harus teman-teman ceklis biasanya disini ada banyak program ya berhubung laptop yang saya gunakan belum terinstall program disininya masih kosong biasanya untuk teman-teman yang sudah install banyak program disini nanti akan banyak program dan ketika teman-teman ceklis pada bagian hide all Microsoft service tinggal diklik disable all ya yang ini kayak gitu ketika klik disable all tinggal diklik Oke kayak gitu teman-teman ya Fli lalu oke nah kayak gini setelah ini kita jangan dulu di restart ya masih ada yang perlu kita setting teman-teman lanjut ke settingan selanjutnya Nah selanjutnya kita akan men-setting pada bagian my computer disk PC ya silahkan buka file explorer lalu klik kanan pada bagian my computer disk PC lalu pilih properties teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini ya tinggal klik advanced system setting ya yang ini Hai nah setelah muncul tampilan advanced system setting muncul seperti ini silahkan klik setting pada performan ya kita pilih yang best performan teman-teman kita klik best performan lalu jangan lupa juga ceklis pada bagian semut NG of screen font ya agar tulisannya tidak terlalu keriting Oke tinggal klik Fli lalu teman-teman teman-teman klik pada bagian advanced yang di atas ini saya geser dulu nah di bagian expand ini kita akan membuat virtual memory ya tinggal di klik ceng lalu otomatisnya kita hilangkan teman-teman kita akan buat manual custom size saja nah di bagian ini teman-teman tinggal isikan nilai 4000 jika RAM teman-teman 4giga dan maksimumnya kelipatan ya kelipatan dari 4000 berarti 8000 kayak gitu teman-teman nah berhubung ini kan RAMnya 4giga jadi di custom size-nya ini lap 4000 dan maksimumnya 8000 tinggal disesuaikan dengan RAM masing-masingnya kayak gitu jika sudah tinggal di klik set dan klik OK dan klik OK lagi dan kita close tampilan sistem settingnya selanjutnya apa selanjutnya kita akan mengatur background apps teman-teman ya agar tidak menguras ruang pada RAM juga silahkan buka setting ya nanti ketika muncul tampilan setting seperti ini silahkan matikan fitur transparan efek ya yang ini tinggal dimatikan saja tidak apa-apa selanjutnya klik pada bagian home yang disini kita buka settingan privasi di bagian privasi ini kita Scroll ke bawah dan cari tulisan background apps biasanya paling bawah banget teman-teman ya nah ini nah biasanya untuk teman-teman yang sudah instal banyak program biasanya di bagian sini banyak program tinggal di nonaktifkan saja programnya masih bisa kita gunakan hanya saja ini ketika kita tidak digunakan di apa di background di latar belakang itu aplikasi tidak berjalan maka penggunaan RAM tidak terlalu banyak kayak gitu nah ini berhubung laptop saya belum terinsel aplikasi apa-apa jadi di background apps ini belum ada aplikasi apa-apa ya teman-teman yang banyak aplikasinya tinggal di nonaktifkan saja kayak gitu oke anggap saja sudah di nonaktifkan dan kita close tampilan settingnya kayak gitu teman-teman ya Nah inilah setting-setting yang selalu saya gunakan ketika mengatasi laptop yang lemot ya dikarenakan kesalahan setting pada laptop komputer ada pun untuk teman-teman yang sudah mencoba cara ini masih saja laptop komputernya lemot bisa jadi penyebabnya lain teman-teman bisa jadi karena virus atau SSD harddisk nya yang sudah bad sektor yang mengalami kerusakan kayak gitu teman-teman ya bisa karena RAM nya penuh atau harddisk nya yang sudah mulai rusak ya gitu teman-teman Oke teman-teman mungkin untuk pembahasannya cukup sampai disini saja ya semoga teman-teman paham dan mengerti jika ada pertanyaan silahkan bertanya saja di kolom komentar terima kasih sudah hadir sudah mampir cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati